Klaim Irian Barat Klaim Irian Barat Klaim Irian Barat Kepada Pemerintah Indonesia Persetujuan ini disebut dengan New York Agreement Namun, isi New York Agreement Yang antara lain termasuk penentuan nasib sendiri bangsa Papua Untuk memilih apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau tidak Tidak pernah dipersoalkan Kita mau mengalapkan kaum penjagaan ini kolonial di sini Indonesia Dan supaya Indonesia mereka akan pulang ke Indonesia Klaim Irian Barat Hak-hak bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri Malah dilakukan oleh suatu badan yang disebut Dewan Musyawarah Bepera Yang keanggotaannya ditunjuk langsung oleh penguasa pemerintah Indonesia Klaim Irian Barat Pada bulan Agustus 1968, suatu tim PBB kembali ke tanah Papua yang telah diberi nama Irian Barat untuk membantu memberi pendapat dan terlibat dalam kegiatan penentuan nasib sendiri rakyat Papua. Pemerintah Indonesia yang merasa tetap memiliki hak absolut untuk menjaga keamanan internal, lalu menempatkan pasukan-pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Kehadiran aparat keamanan di tanah Papua pada kenyataannya malah mengancam dan meresahkan bangsa Papua ketika hak-hak asasi dan politiknya justru terus menerus dilanggar. Terima kasih telah menonton! Kecolak pemisahan diri yang sebelumnya memang sudah berkembang pada sebagian masyarakat Papua. atau yang disebut Organisasi Papua Merdeka atau OPM, semakin lama semakin meluas dan diikuti oleh demonstrasi-demonstrasi kaum nasionalis. Pergerakan Organisasi Papua Merdeka dimulai pada tanggal 26 Juni 1965 di Manokwari yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permenas, Ferry Awom, seorang hutan agota Batalion Sukarelawan Papua. yang ingin mungkin mewujudkan suatu negara baru Melanesia Barat atau Organisasi Papua Merdeka yang sebetulnya suatu mimpi yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terwujud di wilayah Republik Indonesia yang sudah menjadi satu. Bapak masuk di hutan, ikut perjuangan. Sebetulan hujan lebat, kami kira bunyi pantulan pukulan pukul kayu, padahal bukan bunyi membakar. Kami kira nanti Bapak kembali dari hutat, padahal Bapak sudah diterima mati.